Pertemuan yang pertama Pertemuan ini berlangsung sederhana namun cukup serius ini berlangsung di ruang kerja wagu di kantor Gubernuran Sulawesi Utara pada Jumat 22 Juli 2022. Pusai pertemuan, Hamka menyampaikan pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama antar Sulut dan Gorontalo. Dua daerah ini dikenal punya sejarah yang sama karena pernah tergabung dalam satu provinsi kemudian Gorontalo dimekarkan menjadi provinsi sendiri. Lebih jauh, staf ahli Kemenpora ini menambahkan Pemprov Gorontalo ingin belajar dari Pemprov Sulut tentang bagaimana proses pengusulan yang ditetapkannya daerah sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang. Mengingat Gorontalo juga berencana akan mengusulkan Gorontalo Utara, Paguyaman, Kuandang yang diusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Ya, pertama, syukur Alhamdulillah pagi hari ini saya diterima secara kekeluargaan oleh Pak Wakil Pemprov. Antara lain memang kita ingin bicara soal kerjasama ekonomi antara Gorontalo dan sebagus utara. Terutama di aspek pertemian, peringkatan, dan kelistrikan. Dua daerah ini kan sebenarnya secara kultur dan secara topografi memang sangat signifikan untuk kita bisa bicara tentang tempat. Nah, ini setelah ini kita mau ke Bidu. Gorontalo ingin membangun terminal di Limpoto. Nah, benchmarknya itu ada di Tangkoko. Kemudian kita juga akan berpunyai kepelabuhan di Perti Kemas. Kita melihat bagaimana aspek ekspor dari kanan, sehingga memang semakin baik hubungan ini, maka akan semakin bagus juga membuka peluang ekonomi antara Gorontalo dan sebagus utara. Hal yang sama dikatakan wagup sulut Stephen Kando. Atas nama gubernur Oli Dondokambe, ia mendukung penuh rencana kerjasama ini. Stephen juga mengaku senang atas kunjungan penjagup HAMKA dan jajarannya ke Sulawesi Utara. Terima kasih telah menonton!